Selamat pagi, siang, dan malam padion. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang integral dan juga diferensial. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agnes Melody dengan NIMM 2023-06-02-0059. Perkenalkan, nama saya Bintang Salsabil Artani dengan NIMM 2023-06-02-0064. Perkenalkan, saya Danil Ishak dengan NIMM 2023-06-02-0057. Perkenalkan, nama saya Jessica Brigita dengan NIMM 2023-06-02-0061. Perkenalkan, nama saya Masita Tasbita dengan NIMM 2023-06-02-255. Integral adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral dan inversenya diferensiasi adalah operasi utama dalam kalkulus. Tanda integral mengwakili integrasi. Simbol dx disebut diferensial dari variabel x menunjukkan bahwa variabel integrasi adalah x. Fungsi dari fx untuk mengintegrasikan dapat disebut yaitu integran. Diferensial. Persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang menghasilkan fungsi yang tidak diketahui turunannya terhadap satu atau lebih pengubah bebas. Untuk soal pertama, dalam suhu percobaan farmakokinetika diketahui bahwa konsentrasi obat dalam darah setiap satuan waktu mengikuti persamaan berikut. Yaitu CP sama dengan 32 eksponen minus 0,05T dikurang eksponen minus 1,2T. Dimana CP adalah kadar obat dalam plasma pada waktu T dan T adalah waktu setelah pemberian obat. Berapakah luas area di bawah kurva dari persamaan tersebut? Untuk jawabannya, CP sama dengan 32 eksponen minus 0,05T dikurang E minus 1,2T. Selanjutnya, kita integralkan masing-masing fungsi dari eksponen tersebut. Sehingga, 32 dikali integral dari 0 sampai T hingga eksponen minus 0,05T dikurang integral dari 0 sampai T hingga eksponen minus 1,2T. Masing-masing fungsi eksponen kita integralkan itu hasilnya tetap namun dibagi dengan konstanta itu sendiri. Sehingga, hasilnya 32 dikali eksponen minus 0,05T dibagi minus 0,05T batas 0 sampai T hingga dikurang eksponen minus 1,2T dibagi minus 1,2 batas 0 sampai T hingga. Kemudian, batas 0 sampai T hingga itu kita masukkan ke dalam persamaan T. Sehingga, 32 dikali eksponen minus 0,05 dikali T hingga per minus 0,05 dikurang eksponen minus 0,05 dikali 0 per minus 0,05 dikurang eksponen minus 1,2 dikali T hingga per minus 1,2 dikurang eksponen minus 1,2 dikali 0 per minus 1,2. Hasilnya adalah 32 dikali minus 1 per minus 0,05 dikurang minus 1 per minus 1,2 Selanjutnya hasilnya karena di jawaban sebelumnya adalah minus ketemu minus berarti hasilnya plus Berarti 1 per 0,05 dikurang 1 per 1,2 Nah karena ini tanda kurung berarti 20 dikurang 0,84 dulu Jadi 32 dikali 20 dikurang 0,84 menghasilkan 613,12 Sekian dari kelompok kami, terima kasih